Hari ini, Gatot Pujo dan Lestri jalani sidang tuntutan, Viva Coit, Gubernur Sumatera Utara non-aktif, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti, dijadwalkan akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016. Pasangan suami-istri itu didakwa dengan dakwaan berlapis, yakni diduga memberi suap pada EKS Sekjen Partai Nasdem, Petrisio Capela, serta diduga memberi suap kepada Hakim dan Panitraptun Medan. Jaksa penuntut umum pada KPK meyakini, baik Gatot maupun Evi telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan. Hal tersebut didukung juga dengan pernyataan Gatot dan Evi yang mengakui perbuatannya. Yakin dong, terdakwanya aja ngaku, kata Jaksa KPK, Irene Putriye melalui pesan singkat saat dikonfirmasi. Selain itu, Irene juga mengatakan, bahwa para pihak yang disebut menerima suap dalam dakwaan Gatot dan Evi, telah terbukti dan telah diputus bersalah oleh pengadilan dalam persidangan yang berbeda. Gatot dan Evi didakwa secara bersama-sama dalam dua dakwaan berbeda. Pada dakwaan pertama, pasangan suami-istri itu didakwa telah memberikan suap puluhan ribu dolar kepada Hakim serta Panitraptun Medan. Wang diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan tentang dugaan. Terjadinya tindak pidana korupsi DNA Bantuan Sosial, Bansos, Bantuan Daerah Bawahan, BDB, Bantuan Operasional Sekolah, BOS, dan tunggakan DNA bagi hasil, DBH, dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara pada dakwaan kedua, Gatot dan Evi Didakwa telah memberikan suap Rp200 juta kepada Patris Ryokcapela selaku Sekretaris Jenderal dan juga anggota Komisi LLL Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Uang diberikan agar Ryokcapela menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi Pejabat Kejaksaan Agung selaku Mitra Kerja Komisi IIDPR agar memfasilitasi islah, yakni guna memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DNA Bantuan Sosial, Bansos, Bantuan Daerah Bawahan, BDB, Bantuan Operasional Sekolah, BOS, Tunggakan DNA bagi hasil, DBH, dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung, MUS. Terima kasih. Terima kasih.